Dan Persela Lamongan menunjuk Jafri Sastra sebagai pelatih baru pengganti Iwan Setiawan. Pelatih yang sebelumnya menahkodai tim Liga 2 PSPS Pekan Baru ini mulai memimpin anak asurnya berlatih di Stadion Surajaya. Persela Lamongan menunjuk Jafri Sastra sebagai pengganti Iwan Setiawan di putaran kedua kompetisi Liga 1 musim 2021. Jafri membawa misi untuk menyelamatkan Persela Lamongan dari zona degradasi. Saat ini posisi Persela berada di urutan ke-16 dengan 14 poin dari 17 kali bertanding. Latihan hari pertama setelah libur tidak berlangsung lama. Latihan hanya difokuskan pada recovery dan esok hari para pemain akan dikenjot latihan fisik. Latihan hari pertama ini juga berlangsung meriah karena ratusan sporter Persela datang untuk memberikan dukungan bagi tim kebanggaan kota Lamongan. Sapari Ranwijaya melaporkan dari Lamongan, Jawa Timur. Sampai jumpa di video selanjutnya.